Dari informasi pasar jelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai dan sayuran di pasar tradisional Mojokerto, Jawa Timur mulai melejit. Di Kota Jambi, harga cabai merah dan cabai rawit mengalami kenaikan hingga 10.000 rupiah per kilogram menjelang Hari Raya Idul Adha. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar rakyat Awur Duri, Kota Jambi, Merakangai. Harga cabai merah dijual Rp50.000 per kilogram dan sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit dijual Rp55.000 per kilogram dan sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai yang terjadi sejak beberapa hari terakhir disebabkan stok IK terbatas, di tengah banyaknya permintaan pembeli. Kenaikan harga cabai dikeluhkan pembeli. Mereka menganggung kenaikan harga bahan pokok cukup memberat. Di pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto, harga cabai merah besar kini dijual Rp45.000 per kilogram, dari sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram. Tak hanya cabai merah besar, harga komunitas sayuran seperti kentang dan wortel juga mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Kentang dari sebelumnya Rp16.000 per kilogram kini dijual Rp20.000 per kilogram. Wortel yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Pedagang memperkirakan naiknya harga cabai merah besar, kentang dan wortel karena tingginya permintaan jelang idul adha. Naiknya harga cabai merah besar dan sayuran sangat dikeluhkan konsumen karena dirasa semakin menyulitkan warga. Terima kasih telah menonton!